Intro Wow, wow, wow Gue lagi ada di detail box Ini adalah car wash dan detailing guys Nah, untuk teman-teman sekalian yang mau detailing mobilnya di salon Dan untuk car wash disini bisa Untuk kendaraan mobil, motor juga bisa guys Nah, alamat lengkapnya ini yang tadinya di daerah Cilandak Sekarang udah pindah ke daerah Warung Buncit Nah, patokannya itu dari daerah Pejaten Itu tinggal belok kiri, lurus Nah, nanti belok kiri Alamat lengkapnya gue kasih di bawah sini nih Nah, dan untuk Instagramnya juga ada di bawah sini nih Sultan, ngapain disini? Gue lagi prepare acara kontes T3 besok hari Sabtu Dan sekarang ini kita lagi pengen loading in Masih jam 10, karena jam 11 Bisa masuk mobil di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta guys Nah, kita lagi bisa nyuci mobil GT Mobil, eh GT, Ruby Salah, Ruby, Ruby, Ruby Habis itu mobil Frit Iam dari Bogor, jauh-jauh Nyuci disini juga F30 kita yang diesel Udah ganti nomor Yah, ketahuan HSR plat nomornya sekarang nih guys Habis itu ada Kita Operasional tuh Yang kita bawa Operasional Nah, karena kita naruh mobil pulangnya naik apa? Naik mobil itu Nah Ada ketinggalan satu Yang kemarin gue pasangin velg Spaso Ini mobil Fortuner, Legender kita yang Berubah aliran menjadi racing Ya guys Tuh Ruby udah kinclong nih Kita lihat dari Velgnya udah Limis-limis Dalemannya udah detail Tuh Ini udah bersih banget nih Dan untuk Bagian Sini Ini udah Kinclong Nah, ini kan sticker Ternyata Sama si om Itu dikasih waxnya Jadi makin shiny Kelihatan lebih Mengkilat nih Padahal ini sticker Udah setahun juga umurnya nih Gimana? Hasilnya mantep kan? Wah, kita Mau berangkat Loading dulu Takut di jalan Macet Dan nanti bakal ngantri Pastinya untuk Loading innya Oke Kita prepare dulu Prepare dulu Bersama Tim dari HSR Selamat menikmati Kita udah di hari Sabtu Acaranya Kontes di Terminal 3 Soekarno-Hatta Guys Nama acaranya T3AM Wah, ini kita Bakal gue kasih lihat Mobil-mobil dari Tim HSR Ini ada Fretty Am Yang tadi malam kita loading Ada Fortuner Legender Hah, Fortuner Legender sendiri Udah Ada perubahan Dari kaki-kakinya Kita pake tobo ali Bannya pake Yokohama Dan Mobil IAM Yang tadinya pake Velak FE01 Warna gold Yang gue review Nah ini Udah pake HSR ports Yang Didesain khusus Untuk mobil ini guys Nah ini Ada Emblem Miu Miu M-I-U Itu bengkelnya dari IAM Apaan Muhammad Ilham Utama Oh, namanya dia Muhammad Ilham Utama Gue baru tau Nah, yang udah Terpajang jelas Di belakang sini Ada mobil Kita Ruby atau Volt Ranger Dengan memakai Bodi F150 Ini sendiri Ya Kemarin kita dapet Piala di acara Vivo Di acara Spark Nah, kali ini apa kita dapet Nanti kita tunggu Iya, bener Ini Kinchlong Kita sebelum kesini Kita udah Poles-poles Dan kita udah detailing juga Tapi gak Diproperin banget ya Karena kita ngecer Cuman masuk Siang-siang Siang jam 10 malam Kelar di Detail Box Auto Detailing Center Pokoknya terima kasih banyak Untuk Detail Box Yang udah Ngebersihin Si Ruby nih Untuk Instagramnya Teman-teman sekalian Bisa Di bawah sini nih Untuk di follow Nanya-nanya boleh Om Mau car wash Mau di salon Mobilnya Mau di poles Bisa Motor juga bisa dong Nah, alamat lengkapnya Juga bawah sini nih ya Nah, kita ke sebelah situ Karena ada Dua mobil lagi Nah, ini Ada Mercy kita Cabrio Yang udah Berganti velg Yang pada saat gue Review tuh Make AZR Dan sekarang ini dia Memakai velg HS Air Force Gimana? Untuk selain kemarin Kan ada yang ngoment tuh Bang, itu Kurang keluar Terlampau ke dalam Nah, ini udah Kita sesuaiin lagi Tapi masih belum Titik temunya Belum ketemu nih Velgnya ini masih Kita masih Tahap untuk Penyempurnaan bagian Kek-kakinya Ini kita pajang Di sini Dan yang kemarin Mobilnya ada Di Pekan baru Sekarang udah Nyampe ke Jakarta Dengan Suasana yang baru Dari plat nomornya Eh, mau kemana? Kesini dulu dong Nih Kita udah ganti Plat nomornya B154 HSR Tulisannya apa? Bisa HSR Nah, ini nih guys Kalau B B 360 HSR Wah, itu bego Jangan Gak boleh Nah, ini Mobil F30 Yang diesel guys Ini yang diesel Bukan yang Bensin ya Ini yang diesel Ini kita modifnya Di Kreatif Auto Modified Di Pekan baru Untuk Instagramnya Ada di bawah sini Dan untuk alamat lengkapnya Alamat teleponnya Juga ada di bawah sini Untuk warga Pekan baru Yang pengen modif mobil Pengen chat Pengen repair Bisa di Kreatif Auto Modified Nah, kita lanjut Ngeliat mobil yang ada Di sini nih Wah, ini dari Sugar Daddy Auto Body nih guys Tuh ada Yaris Yaris Bakpau Dari warna biru Warna silver Nah, ini dari Salut Auto Club Nih Tuh Lucu keren ya Mobil dari Yaris Bakpau Nih dipakein Roofbox tuh Menurut gue Kece Kemarin kan gue buat pertanyaan ya Bal ya Ada berapa banyak Di acara Back Backride Yang pake rubbok Itu banyak yang jawab loh Belum kasih kaos Belum kasih kaos Nanti bakal gue ingetin lagi Ke tim Untuk siapa yang ngeliat yang jawabannya paling bener Ya Nah, untuk sekarang ini apa Nantilah di akhir Konten ini bakal gue kasih tau Nah, ada Sugar Daddy nih Ngebawa seri 7 Ada Mercedes Seri E juga Ada Mobil Mitsubishi Ini Lancer yang Wagon Dan ada Mobil Dari yang ini Belcott Wah, ini dari timnya Belcott nih Wah Ini ada Nyebutnya Ini Eka Kalau gue bilang sih Fiero Civic Ferio Oh, Ferio 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 Buntung Karena Dia kayak Nyebutnya apa Jenny Estilo Tapi bukan Yang tahunnya lebih tinggi guys Wah Kontes di bandara ini Menurut gue Wow banget Karena Nggak kena hujan Dan Untuk Pemandangannya bagus Selanjutnya Ini ada Dari BMW nih Wah Ini E36 Semua Ada yang warna kuning Ada yang warna merah Nah, ini ada yang pakai velg Alpina Nah, ini warna merah Dari Camber Gang Wah, ini pasukan juga Dari Camber Gang E36 Tapi mereka kompak nih E36 semua nih Sampai ada yang cabrio juga Nah, kita lihat Kesebelah sini nih Ini ada mobil yang Viral Di TikTok Anak-anak dari Camber Gang Nih Mobilnya siapa tebak? Ayo komen Nah, ini satu pertanyaan lagi Mobilnya siapa? Ini Silahkan di mention aja Orangnya di Youtube kita Di komen Nah, ini nih Mobil viral Ada E30 dari Camber Gang juga Nah, kalau ahli kaki-kaki Untuk pemasangan air suspension Quellover Nah, itu ada yang namanya Point 888 Nah, dia majang mobil juga Mobil bosnya Ini dia Plotnya udah ketahuan Bosat Artinya apa? Bosatria Owner dari point 888 Jakarta Ada yang berwarna gold Atau kuning ini Ini adalah mobilnya Mas Harun Nih Nih, mobilnya Mas Harun Sudah ganti warna yang tadinya silver Sudah kita ubah Ke warna Kuning ini Dan ini Cetnya menggunakan Belcott guys Tuh Velg juga Ini Wah Kalau gue lihat sih Perpaduan yang pas Antara warna kuning Dan warna Grey ya Untuk velgnya Nah, kemarin gue cepat ngeliput juga Mobil dari Mas Rangge S350 Tahun 2005 Velgnya juga menggunakan HSR Ford Ini Mobilnya udah Luxuri Dan Pada zamannya sih Dipake pejabat-pejabat Dan sekarang Dipake anak muda Jadinya begini nih VIP style-nya Dapet banget Ada E250 Seperti Cabrio kita Tapi ini yang Beda Dia yang Cook Karena dia dua pintu Tapi dia tidak bisa terbuka atapnya Kita lihat sebelah sana Ini udah mantap parkiran Jadi kita udah sampai Di mobil Civic F Ini bingung FB kan FB apa FB Belakangnya lihat FB Tanang Nah Tuh FB Nah itu dia Ini gue rasa Sedikit di Permainan custom guys Lampunya Ini menggunakan lampunya Untuk FB Tapi apa Honda Meluarnya dari sini Gue kurang paham lah Ya Takut salah Jadi Salah satu yang gue lihat pada saat ini Contest Ini Paul Ini dari I Love BJG Wah Ini salah satu tim lama juga Dan ada Warna mobil yang Pink Tapi bukan terlihat Pinky boy banget Lebih ke racing Ada mobil Estilo Masih di plastikin Kelimis banget Berarti dia ngejar ke proper original Tapi sudah ada perpaduan Kemodern lah Karena sudah menggunakan Velag racing juga Jadi gak kembali ke originalnya Banget nih Untuk pilar-pilar Sound systemnya juga udah menggunakan Sound system tambahan Jadi Beberapa part mungkin pake yang Ori juga Nah sama Yang dipake Sama om Bronson Teddy Nah itu Mobil yang Ngejernya proper Jadi semuanya proper Jadi original Bagaimana disempurnakan Seperti baru lagi Sama banget Sama Estilo warnanya pink Tapi bedanya adalah Om Teddy warna pinknya itu Lebih Lebih cerah sedikit Kalau ini kan dia lebih Agak kalem nih Dia lebih cerah sedikit warna pinknya Ketauan sih dari plat nomornya Om Jonet Bener gak ini om? Om Jonet kayaknya deh Kalau U kan gak bisa Om Jonet kayaknya deh Nah selanjutnya ada Frit juga Dari Sunjaya Audio Nah ini Frit Warnanya kalau gue liat Warnanya apa ya? Coklat Atau hitam? Apa Bal? Keliatannya apa? Gue keliatnya hitam Tapi terkadang terlihat Hitam tapi kayak ada Ada perpaduan warna coklat gitu Ada bener Joknya kita keren Eh joknya kita keren Joknya gue suka Motifnya kayak motif Garis-garis tegas yang Ke klasik Tapi diaplikasikan di mobil Frit ini Keliatan lebih mewah Tuh Sampai Lampunya sama kayak mobil IAM nih Ini dari HOVAS juga ternyata Dari HOVAS juga Tuh Nah selanjutnya Eh ini lagi Mana? Wah ini banyak Pasti banyak mobilnya Bal Sebentar Ini dari mobil yang sering kita liat di Ketemu-ketemu di tol Bal ya? Oh ini ya? Iya kan? Ini dari Begasa Auto Gerets Mobil Avanza Pake roofbox Setelannya Ganteng lah Kalau gue bilang Avanza tuh kalau di gini tuh gak ada obat Keren Nah ini ada Mazda Wagon Yang dari Paduka Gerets Nah ini Wah roofboxnya gede banget Gue gak tau berapa liter ini Panjang Ngelebih ini kaca lagi Velaknya cakep Velaknya cakep Dia pake roti foam Aerodisk Kayak donat Boleh kayaknya ya? Bapannya Sultan Bener Sultan Dis Cing 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 Keren keren Ini velak zaman sekarang banget Dari Aerodisk ini Kayak donat tuh gambar donat Nah ini ada mobil episode Empat kosong berapa Gue kurang tau Cakep Nanti kita cari onlinenya lah Belinya dimana ya Ini keren Ini bisa hidup lampunya Eh bisa gerak tau Bisa Ini ada motornya Itu ada kabelnya Itu Ini episode Ada episode juga Nah ini episode yang udah masuk Di elite acara elite Kenapa? Karena gue ngeliat Mobil ini dibahas secara Mendalam Jadi kakinya tuh Agak rumit untuk episode Tapi Ownernya Sanggup ngebuat Dengan setelan seperti ini Karena gak gampang Modifikasi Dengan fitment Yang Sesuai keinginan guys Ini juga ada E46 Ada seri 7 Nah Ini seri 7 Seri 7 tapi tahun 97an Nih ini seri 7 Ini seri 7 Tapi tahun yang lebih tinggi Itu di tahun 2008 up Kalau untuk sendiri kan 97 Wah ini Gede banget acaranya Ini aja baru sampai tempat HSR Kita bakal kesana lagi Iya Kita gak Akhirnya butuh jalan cepet deh Karena Yang ikut disini Ini bukan hanya Sat 20 mobil 30 mobil Di acara T3M ini Nah Kita langsung aja dari sini Bal Karena ada mobil yang menarik Ada mobil Mercy Dengan yang biasanya Gue liat sih Mercy tuh Retro Klasik Elegant VAP Ini racing loop Nih Dan ada mobil Honda Civic Nyebutnya ini apa Civic Nova Civic Nova Tapi antara Nova 2 Gue suka bingung Kadang-kadang Civic Nova Sama apa Wonder Bedanya apa Beda tahun Kalau gak salah Tapi yang Ahli-ahli Honda Mohon maaf Kalau salah Atau bener Ditulis di bawah Nih Ini mobil kayak Brio ya Ingan gak Brio yang sebelum Obri Kan begini Kaca semua isinya Nah Jadi Kalau menurut gue Brio itu Lahirnya dari Civic ini Nah selanjutnya Ada Audi Untuk Audi Ini Gak pernah salah Kalau alirannya Seperti ini Ini Audi TT Nyebutnya Ada Alphard Ini dari Measure Design Apaan Apa gini nih Ini keren Oh ini juga ada Accord nih Dari Kagok Edan Nah ini Nah ini Ruby nih Apa Ruby kita buat gini ya Bal ya Tuh Bal Asik ya Tinggi-tinggi kan bosen Kita buatin mapak Gimana Ntar kita izin ya Sama bos Ganti tema ya Mobil ya Karena menurut gue Ini lagi Dapat banget nih Wah udah sih Keren Karena dari Bentukannya kan udah Ngeblok banget tuh Jadi kayak robot Nah kita lihat dari sini nih pandangannya Tapi jangan ditinggiin Jangan Papakin Rebahin aja udah Bener-bener Cakep-cakep Nah Belum tau Ya Insya Allah Nah selanjutnya Ini nih Mana Sabar dulu dong Ini ada Nissan Nah gue gak tau Nissan apa Nissan President apa Nissan nih Tuh temen-temen sekalian Yang ada mobil Nissan Nissan President Itu lambangnya Lambang kebangsaan Kalau dari Toyota itu ada Kron Dengan lambang mahkota Nah Nissan juga ada lambangnya Nah seperti ini nih guys Ini juga mobil Di zamannya dipakai oleh Menteri juga Sesuai lah Kalau alirannya seperti ini VIP style dengan yang Band camber-camber Nah ini dari LA Custom Wah ini ada Chief Crawlet yang Udah pasti nih Airsas Dipapakin abis Wah ganteng Nah selanjutnya Yang kemarin gue ngonten Sama komunitas mobil Yang udah lama di Indonesia Apalagi di Jakarta Dari tahun 1997 Namanya apa Lenteng Agung Autosport Ini nih mobil kontesnya Tuh Honda CR-V Prestes Panggilannya adalah 100 bogel 100 bogel Karena plat nomornya 100 Tuh adaptor AKS Map Coba ecu Udah di remap ecunya Air filter Albooster Mega riset pivot Throttle control Wah Ini udah pol-polan sih Di bagian dari sektor Mesin Sektor interior Eksterior Udah pol-polan juga Yang tadinya warnanya Ini warna silver nih Warna standar mobilnya nih Sekarang lebih kalem Lebih gelap Warnanya Nih guys Ini siapa yang mau tein coba Emotain Iqbal Kalau gak salah Kalau gak salah itu Motolubal Nah ini juga beradik kakak Mobil F30 juga Dari Lenteng Agung Autosport Nih dengan speknya Ditulis disini nih Dari segi mesin Eksterior Interior Udah Terjamah Modifikasinya Selanjutnya ada Mazda RX Berapa Sekurang tau nih Oh tapi ini yang beda Bal Betul Tapi yang menariknya adalah Pintunya Dia Bukanya Kesini satu Yang ini ngembang Jadi gak ada pilarnya Bukanya gimana Di belakang Disini Baru buka di dalam Nah jangan kita buka Kan gak ada kunci Kan di kunci Nah ini nih Mobil Civic Gue kurang tau tahunnya Eh Civic bukan Ini Toyota Sorry Toyota Gue kira ini mobil Civic Tahun 70an Bukan ini Toyota Wah gue kurang tau Nama mobil ini Toyota apaan Dari modifikasinya Retro Classic Yang sesuai dengan tahunnya Part-part yang dipakai juga sesuai tahunnya guys Nah ada mobil Civic Seperti sama GT1 Tapi beda Modifan nih Kalau kita kan pake bodi Seperti Rocket Bunny tuh Kita pakenya Yang Weight Vendernya gede Nah ini ada Civic Turbo juga Dari Asalvo Sedan juga Ini sedan juga Bukan yang Oh sorry Bal Oh enggak Ini yang hatchback 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 pas sedan sih Bedanya dimana Hatchback dong Tuh Hatchback Kalau hatchback Spoilernya Ada di bagian atas Dari kaca belakang Ini dari Asalvo Ini salah satu tim lama juga Sudah banyak Chapternya dimana-mana Ada Asalvo Bandung Jakarta Pekanbaru juga Ada nih Asalvo Medan Gue kurang tau Kurang tau Ada ya Nah untuk mobil selanjutnya Ini ada mobil Dari Salut Auto Club juga Tadi ada di Pajang di Sugar Daddy Nah ini Wah ini Alirannya sih Elegan look banget VAP style Jangan ada Audi juga Ini Ini Banyak mobil-mobil ganteng Di acara ini guys Bal Ada mobil yang jarang Dimodif orang yang gue liat Hasilnya benar-benar mantep Ada mobil Dari JPX Ini mobil balap Dari Om Hasan Atau biasa dipanggil Om siapa? Baba Om Baba nih Om Hasan Ali Idrus Menggunakan Velg HSR Ray S1 Ini guys Ini dari HPT Motorsport Wah ini Mobil khusus Dipake balap Turun juga Di acara kontes Nah yang gue bilang tadi nih Bal Mobil yang jarang dimodif orang Yang gue liat Adalah mobil SX4 Suzuki SX4 Nih Dari sektor mesin Ini sudah banyak melakukan Perubahan dari Header Dari Open Filter Dari segi Oil tanknya Ini udah pake oil tank Tuh jadi Kemesin ini sudah ada Penambahan House power juga gue rasa nih Jarang-jarang loh Orang main Suzuki SX4 ini Dan dari fitment Modelnya Ini pas banget Warnanya Warna Abu-Abu hiu Makin sangat Nah ada yang ngalahin Plat nomor kita Bal Nama mobilnya Sesuai dengan nama platnya Nama platnya Sesuai dengan nama mobilnya Honda Estilo Iya Kalau dibaca bisa Best low Atau Estilo T nya Tiga nya dibaca Nah ini juga Udah menggunakan Mesin Yang berbeda Bukan mesin standarnya Di swap Gue gak tau nih Mesin Apa dan k Berapa Nah dari sektor Mesinnya sudah banyak perubahan Nah namanya Wertak itu menghilangkan Bagian perkabelan Atau kelistrikan Dari bagian Sektor mesinnya nih Jadi bersih Tinggal yang keliatan Kalau bisa sih keliatannya Blok mesin aja Nah ini tapi masih menyediakan Radiator Dengan ada selang disini Kalau dihilangin kan Gak mungkin Selang radiatornya kebelakang Tapi untuk mobil ini Tebak Akinya dimana Di belakang Nah gitu Karena kan akinya juga kelistrikan Jadi di bagian belakang Kenapa? Kenapa? Kelihatan Yang mobil timur Wah benar Mobil timur tuh yang pernah kita review Di acara vivo ya Dia juga Wertak juga Nah ini ada kabel negatif dan positif Ini untuk Kelistrikannya juga Wah ini kenceng sih Nah ini sama yang dipakai Radiator oleh Fortuner Memakai koyorat juga Sama Selanjutnya Kita ke bagian Mana? Oh iya benar Turbo Tuh Honda Brio Turbo Ini sih Udah pol-polan ya Balya Karena dari Dia memakai Lower bar Di bagian Dalam kabin Tuh ada berapa titik Gue kurang Tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 titik Lo pake karbon Nih Dari Speedrunner GDM Run Wah Ini kenceng sih Boss SSST Boost Boost Oh iya bener sih Nge-boost ya Nge-boost Kalo udah nge-boost Nge-boost udah ngacir aja nih mobil Bener Selanjutnya ada Civic FD FD1 Warna birunya Cakep nih Birunya Boleh nih Kalo kita ada Projectan mobil Warna birunya keren nih Nah ada M46 sekali lagi nih Yang spionnya Udah diganti Pake punya M3 Ini ngelipatnya ke atas TAK Itu bukan Ini Bukan ada doser Nggak dong Nah ini ngelipatnya ke atas M46 Bimo Nah dari segi eksteriornya Sampai interior Tuh Kayak kakinya sudah lengkap Semua nih Tuh Custom weight body Original BMW leader Audionya pake pionir B Herman Kardon Wah udah cakep Audionya udah keren juga Dan udah pake BBK juga Kita kemana Kesebelah sana Ini belum Baru setengah Lama Karena acaranya Besar dan Antusiasnya luar biasa nih Wah ada mobil yang menarik Ada mobil Kecil Dan mobil Yang Biasanya untuk angkut penumpang Nah ini ada mobil Himax Nah ini menggunakan Cetnya dari Raptor Tuh Jadi di cet dia ada Profil kayak Kasar-kasarnya gini Ruby giniin Gini-giniin Tapi di Airbrush ya Kadang-kadang stiker nggak bisa nempel Warnanya diginiin Keren nih Ruby nih Tuh Jadi nggak takut lecet Kalau orang kita kan Takut lecet Nah ini nggak takut lecet nih Bal Kena kuku nggak apa-apa Warna birunya cakep lagi Tuh Bawa motor Temanya cakep ya Mobil pickup Bawa motor Ruby besok-besok Kayaknya bawa motor dah Mio ya Mio ya Mio gue ya Sinyom-nyom Nah selanjutnya ada mobil Dari BTX Wah Ini kemarin sebelum Loading Keliling-keliling mobilnya Ini nih Dipajang juga di acara ini guys Nah ada Galen Ngecebisi Galen Dari timnya Gas Galen Auto Society Ada Camry Camrynya warnanya lembayung Ada perpaduan warna putih Biru Pink Ada disini Dan ada mobil Innova Yang biasanya dipakai Untuk keluarga Tapi zaman sekarang Dirubah menjadi Mobil yang kencang Ini nih Bal kita ke sebelah dalem aja Kayaknya enak kan ya Boleh nih ya Sebelah sini Nah selanjutnya ada Turbo Diesel Nah ini nih Sesuai dengan lagunya Turbo Diesel Yang lagi viral di TikToknya gue Atau TikTok teman-teman sekalian Ada Fortuner-Fortuner kencang disini Dari yang Gahar tampilannya street Pokoknya street racing jaman sekarang itu Bukan ke city car lagi Tapi udah merambah ke bagian Mobil besar Salah satunya Fortuner dan Pajero Gue ini sih Mereka Pol-polan juga Nih dari bandnya aja udah Ini band Eh ini Bal Bannya udah bandrak banget Band racing banget Saya misli Yang dipersusukan untuk Racing Nih Spek mobilnya Ini udah Mencakupi Banyak Sektor loh dari Mesin Eksterior Kayak kakinya Juga udah banyak Apaan Kita pernah ketemu ya Ini sama ini Semalem nih Oh semalem bener Kita pasang mau loading in juga Ya kalo kita Sama semua Karena kita pake Fortuner juga Karena gue belajar dari Ngeliat dari media juga nih Mereka ini kan Pastinya punya TikTok juga Dan mobilnya juga pada Tenan-tenan nih Wah ini ada MRC juga Ada Innova lagi Innova ada Dua Eh tiga Warno putih Innova Nah ini guys Ini Bal yang kita ketemu Ternyata Cup mesin dan Vendernya Ini sudah 3D Carbon Keren ya 3D-nya Carbonnya ya Ini kota-kota Kubik-kubik gitu Dan untuk Fitmentnya Ganteng Gue bilang Laki banget Maco banget Emang menunjukkan Mobil karakteristik Diesel kenca Selanjutnya nih Ada mobil yang Fortuner Tapi yang versi lama Di tahun 2012-an Nah ini Kalau teman-teman Suka yang mana Fortuner yang Tahun 2012 VNT Atau yang Tahun 2012 Up nih Atau yang seperti Fortuner Legendar Kita ke bagian sana lagi Bal Gila nih acaranya Sekali lagi gue bilang Paul Rame Nah Selanjutnya Ada dari Godzilla Nah ini Bal Dari sektor mesinnya Sudah Banyak Pemanis-pemanis Dan Tentunya berfungsi ya Udah pake flex Selang radiator Wah Asik nih kalo Kita karbonin si Fortuner Legendar Untuk bautnya Sudah pake baut-baut Yang perobol Tuh Itu tail look banget pokoknya Mahal lumayan Harganya lumayan Pake strut Strut bar juga Di bagian engine-nya nih Kok udah pol-polan sih Cakep Ini salah satu inspirasi gue juga Untuk memodifikasi Fortuner Legendar kita Wah ini ada Eh Wah ini Ini seri 7 Beda tahun dengan Mas Arun Eh sama gak ya Beda-beda Beda tahun Beda tahun dengan Mas Arun Nah selanjutnya Ini juga ada Fortuner kita Yang sama Oh radiatornya pake BRD Nih Yang mana nih Ini Ada mobil Kalia Sigra Sigra Club Toyota Race Berwarna orange Yang menarik perhatian gue Kenapa Karena Racing look-nya dapet banget Sudah menggunakan BBK depan dan belakang Warnanya sendiri Ini Warna orange Nah ada permainan carbon Di bagian spoiler Di bagian Difusernya Ini keren Nah selanjutnya Ini ada Mazda Mazda Dan ada mobil Honda HR-V Yang CR-V Sorry CR-V Wah Camber banget Keren Pol Warnanya birunya ganteng Ganteng nih birunya Bang Cakep Ini dari Diver Diver Tile Nah ini ada Jazz Wah Ini Jazz Yang biasanya racing Yang biasanya Jazz ini racing Sekarang mainnya stand-stand Mobilnya Ini kayaknya Mobil Iklan kita tuh Buatnya begini Keren kali ya Nah ini ada Subaru Nah Sebelahnya ada Mercy lagi Ini kayaknya sama emang disana Sama Ada Toyota Altis juga Apaan? Alpok loh Mau ini Wah ya bener Ini Menyebutnya CR-Z Honda CR-Z ya CR-Z Tuh CR-Z Wah Audionya pake Venom Suma full Ini sama dipake di GT juga Kita menggunakan Venom juga Untuk di GT bagian audionya Bawa ada pintu gunting Udah pol-polan juga nih di bagian audio Wah keren Selanjutnya Ada mobil Honda Jazz Tapi ini yang GD Lampu belakangnya Dia pake yang Lampu GK GD Ini GD Ini GD Ini GD GD3 Nih GD Kenapa aku bisa gue bilang GD Karena dari spionnya Dia masih menggunakan yang GD Nah Lampu belakangnya dirubah Nah Dalamnya kan GD banget Yang versi pertama Guys Gitu Ini dari SM Atau Detailing Kesitu kayaknya dah Enak kan Banyak Situ Terus sampe bingung kan Gue sama Ibal Mau kemana Karena Kembali lagi Udah pol-polan juga Lagi ada penjurian nih sekarang Ibal Ruby Warna merah ini gimana Merahnya ganteng nih Hijang Wah merahnya sadis Cakep merk ininya Pol Motor gue kayaknya warna ini cakep nih Nah ada kijang juga Yang viral Dan masuk di acara elite juga guys Ini ada Innova Innova kijang Ada penjurian Nah Ini ada BSM atau GRS Yang kemarin acara di Vivo Mall Ada juga disini guys Nih Nih warna merah Yang di Vivo Itu Dia ada Bal Ruby diginiin ganteng nih Oh Bannya gede banget ya Rubikong Wah Berarti kita kasih nama Ruby Rubikong Nih Bannya gede banget Wah ini sih Ukurannya berapa Gue Make Ban Ukurannya 40 13,5 Lebih gahar kaki juga Kaki-kakinya udah pol-polan juga Udah pake ini nih Udah diganti juga nih Bal Wins Jadi Wins Intercooler Udah diganti juga Nah Ada mobil yang biasanya ikut MDC Yang terlihat Beberapa MDC itu hadir terus Yang gak pernah pake kap mesin Nah Ada disini nih Ya karena kan mobilnya Udah pol-polan Modifnya ikut juga dong Di acara ini Kita ke sebelah mana lagi Banyak nih acaranya Mana? Oh iya ada Porsche Ini Mana? Oh ini S2000 ya? Garasi Beamer Honda S2000 Benar, benar, benar Nah Nah kalo dari segi Honda S2000 ini Interiornya minimalis banget ya Bialahnya permainan naik sini Cuma eseng karbon di bagian Kisih-kisih speedometer Karena di jaman tahun S2000 ini sendiri Belum Wow banget dengan Interior yang Sedikit Banyaknya itu memakai instrumen Kalo ini simple tapi Semuanya berfungsi dengan baik Di sebelah gua Ini udah ada mobil Audi Yang Viral Spek mesinnya udah Pol-polan Dan dari segi eksterior Interior Kaki-kaki Ini sudah Memakai part dari Audi Sport Itu yang Diaplikasikan ke mobil ini nih guys Nih karbonnya dimenggunakan Karbon yang warna merah Dan sampai ke atap pun Sudah di karbonin Dan joknya Jok bucket biasanya dua Ini keempat sisi jok Sudah menggunakan jok bucket Tuh udah pol-polan Tuh sampai di bagian belakang Ini karbon dan ini berfungsi ya Bukan hanya spoiler saja Ini berfungsi Bener Untuk malah Downforce nya tuh lebih Ngebuka angin nya lebih Bisa Ini mobil Viral di TikTok Di Youtube Wah gini guys Kita lihat selanjutnya Ada mobil Di setiap acara kontes Selalu ikutan mendapatkan The best Rusty Ini ada mobil Honda Mobilio Wah ini dari Prince Khalid Dari Komunitasnya Nozzle Auto Club guys Nah untuk mobil ini sendiri Sempat viral Di beberapa media Apalagi media berita Waktu Citayem Fashion Week Nah ini dia lewat Di acara Citayem Dan sempat masuk Di berita Ini nih Ini Niat banget Sampai ngebawa Ijuk-ijuk Dengan sapu lidi Dengan ban bekas Dan bodinya Di stikerin Karat tuh Rusty nya dapet banget Jadi kayak Seperti ini asli Mobil gak aku urus Banget kan Gitu loh Dapet the best Rusty Si mobil ini udah pasti Nah selanjutnya Ini dari Gestruk Geng nih Nah ini Komunitas Geng Nah ini di acara kemarin Beberapa kontes Juga ikut juga Ini audionya Pol-polan Untuk Nah ini Nah ada yang menarik nih Itu ada mobil E39 Atau bisa disebut Seri 5 Pada tahun 97-98 Yang warna Yang warna hitup Wah ini gue suka sih Karena lebih enak Ke seri 5 Daripada seri 7 nya Bal Yang tadi disana tuh seri 7 Nah ini seri 5 nya Lebih sedikit compact Karena seri 7 Lebih kepanj Kalau gue sih kepanjangan Tuh Udah mewah Dan ini Not for sale Tidak dijual Hanya display only Di dalam ada mobil yang ganteng-ganteng Kita ke dalam aja Nah Selanjutnya ini ada mobil Stingray Yang kemarin Menang di acara Perang bintang IMX Ini ada Stingray Yang sempet gue Tanya-tanya juga Ini velg nya Menggunakan HS Servos Di desain khusus Ke mobil ini Tuh Cakep kan Dengan warna gold Dengan E.T nya request Dengan modelnya yang Sesuai dengan Keinginan ownernya Akhirnya mobil ini Memenangkan acara kontes kita Dan mobil Stingray ini sendiri Dibuild oleh beberapa Modifikator-modifikator handal Di Indonesia Nah selanjutnya Wah ini sih mobil-mobil yang Udah pol-polan Di bagian dalam nih guys Ada Jimny juga Dari Liberty Walk Lexus Tuh Lihat dari lampunya Ini Lexus Nah Nah ini sendiri Dari chatnya Belkot Nah itu tuh Keren Nanti kayaknya Gue bakal Sonding deh Pake SR Mantep kayaknya deh Nah Ini kita Bakal Sonding ya Pake SR Keren nih Nah selanjutnya Toyota F Toyota F86 Nah ini sendiri nih Ini dari Bukit Tinggi Ini dari Platinum guys Bukit Tinggi Kampung gue Kampung gue Nih modifikatornya Si om Dari Bukit Tinggi Diturun ke acara ini guys Tuh Plat nomernya BA tuh Mana Ada Nissan March 500 juta 500 juta Ini ya Mana Awas Awas Orang lewat Ada Nissan March Yang harganya Setengah miliar 500 juta nih Nissan March Ini Viral sih Waktu itu Dimana-mana Karena dibeli 500 juta Dan sekarang Dimodifikatorin Bicara Udah menggunakan bucket Dari Recaro Joknya Gue ini sih Kalo gue naik Wah Padet banget guys Keren gak Marchnya Imut-imut ya Tapi ganteng Hampir racing Hah Oh ya Don't touch Don't touch Don't touch me gitu Nah ini juga Mobil dari Carok Ada Porsche Juga Hobinya Kayaknya Carok nih Pake joknya Ngerecaro-ngerecaro ya Ganteng Ada Mobil Mitsubishi Evo Juga dari nozzle Nah selanjutnya Ada W204 nih Ini guys Nah liat bal Baut rodanya udah diganti Tuh Bisa Itu namanya centerboard Jadi dia Langsung ke centerboard Buka bautnya Gak pake Baut-baut 5 lagi Disitu aja Jadi kayak mobil F1 Gitu loh Nah Ada yang menarik lagi nih Dari The Barang Jadul Nih Mobil yang rover kecil Sampai yang sedeng Ini untuk anak-anak Umur 3 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 7 tahun 5 tahun Ya 7 tahun lah Nah ini yang udah 17an Sampai tua ini Ini gak ada lagi yang kecil Ada lagi kecil mana Oh iya ini Bayi gak mungkin dong Gak mungkin Ini kemenan anak-anak aja Kamu Bisa aja Nah Nah Jadi Acaranya ini Rame banget Antusiasnya luar biasa Dan untuk Teman-teman sekalian Sambil ngeliat kesini Ini bisa belajar Aksesoris-aksesoris Oleh-oleh Karena Kita sendirikan Wonderful Indonesia Nah Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Karena gue pengen Pamit dulu Ada acara mau di Bandung Sekarang udah jam 1 Gue pengen berangkat dulu Ke Bandung Oke Stay tune terus Jangan di skip-skip Dadah Nah Akhirnya perjuangan Tim H.S.R Ini kita mendapatkan 3 piala The Best Double Cabin Diesel Itu Ford yang memenangkan The Best Ford Tentunya Fort Ranger ini Dan ada The Biggest Monitor Itu Freed-Nya IA Nah tapi Ini kan terpajang Ada thanks to Aksesoris Karena kita Sponsor di acara T3 AM ini guys Wah ini kita mau loading out Dan ini Bener-bener yang Gue dari Bandung Jam 8 malam Sampai sini jam 10 Alhamdulillah Kita mendapatkan Piala Tapi next ke depannya Kita gak akan Menyerah Kita akan Berinovasi lagi Memodifikasi mobilnya Dan Bakal turun juga Di event-event besar Lainnya Oke segitu dulu Video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk ke depannya Jangan ada skip-skip Gue Suta Pemantian Diri Ingat Velg Ingat veser 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 Ingat veser